Mungkin ada beberapa teman-teman saya kemarin yang kena lemparan I see a lot of hate Astaga, sampe segininya gitu kan Yang pertama, yang pertama diisi full, yang pertama Ya apa caranya kak mati nang kini, isok muli Woi, anjing, 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 anjing Bakwal itu mulai dilemparin BAM BAM Wais aku pasrah, wais aku mati, wais gak popo Masih boya, masih boya Waktunya semangat memulai hari Dengan kesempurnaan harumnya aroma dan rasa spesial Dari secangkir semangat Kopi kapal api yang jelas lebih enak Saatnya hidupkan hari, temukan inspirasi Bangkitkan semangat, raih impian Dengan 100% biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak Pemani aktivitasmu Dengan enaknya, kopi kapal api Sebelum pertandingan lawan Arema Memang situasinya agak berat Karena kita 3 kali kalah beruntun Tapi Alhamdulillah kita punya persiapan hampir 2 minggu Dan melaksanakan program yang diberikan sama Coach Aji Harahan dari Coach Aji, latihan Kalau pesen-pesen dari Coach Aji Intinya kita gak mau kalah lagi Kalau bisa kita harus mutus rantai kekalahan Karena gak enak suasana Kalau kita kalah terus Satu minggu latihan fokus sama fisik Peningkatan kondisi fisik Minggu berikutnya fokus sama maintenance Dan taktik untuk persiapan lawan Arema Yang dipesan buat teman-teman dari Coach Aji Satu mental, fisik, skill dipersiapin semua Jadi kita sebelum berangkat ke Malang Emang harus sudah benar-benar 100% siap untuk lawan Arema Rivalitas Persebaya sama Arema itu seperti apa Jadi saya anggap biasa cuma Memang saya punya kenangan gak bagus lah Di Stadion Kanjuruhan Waktu itu sebelum saya di Persebaya 2019, kalau gak salah 2019 Itu saya di Sriwijaya Dan saat itu kita terdegradasi di Stadion Kanjuruhan Pas waktu itu alhamdulillahnya Bonek, seluruh elemen bonek itu Datang ke meskita buat ngasih saran, solusi Buat pertandingan lawan Arema pada tanggal 1 itu Terus ya gak cuma Arema aja sih Pas waktu tanggal 1 dan kompetisi di Liga 1 ini Since I came to Persebaya I always knew about the game against Arema It's a special game And this game came in a time that we lost We had the three three lost in a row And then we had this game against Arema So the situation made this game even more important for us In the first week we could feel that we wanted to play this game As soon as possible We really wanted to play this game We prepared for that game really really hard And as the game day was coming We were even more ready for that Waktu berangkat ke Malang Kebetulan saya koordinasinya sama Mas Depri Dari security officer kita Waktu dari Surabaynya kita naik patwal Karena dirasa buat koordinasi antara para kuda, base Dan semua kerombongan yang ada di konvoy Jadi kita yang di depan patwal Koordinasinya yang enak Tama tim penjemputan yang dari Polaris Malang Untuk membuat kita waktu di Semasari Di seolah kata subscribe упasih Lukasih root Piep Tfather I Terima kasih 3 poin, let's go 3 poin, let's go 5 poin, let's go Terima kasih. 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 Plottingan kayak gitu-gitu aja sih Jadi tetap prosedural kayak biasanya Gini, yang jadi pembeda Di Surabaya sama di Malang itu adalah Kalau di Surabaya kan kita ada ring Satu, ring dua, ring dua B Mungkin ya, mungkin Saya kan juga gak tau detail Gimana tentang keamanan di Malang Dan segalanya Mungkin apa yang diterapkan di pertandingan Lawa Persib sama Persebaya itu Yang diterapkan di Pertandingan Areman Persebaya itu Diberitahu bahwasannya tiket itu Sudah terjual habis Rp42.000 Kalau terkait Untuk terkait nobar dan segala macam Mungkin kita kurang ke notice ya Pas waktu Rakor itu, cuman Ketika lihat disana itu kayak ada panggung Kayak gitu loh, mungkin-mungkin Ada layar dan segala macam, mungkin Ada nobar, cuman kita gak tau posisinya itu Kondisi hamin beberapa jam sebelum match Sebelum berangkat ke Kanjuruhan Hotel kami dipenuhi banyak Aparat kepolisian Dari Bremob juga Sempat ada Kunjungan juga dari Kapolres Tabes Surabaya juga cosmik Untuk Baik So Yang Panjur Anja L出來 selamat menikmati bismillah terima kasih pak jenis terima kasih pak kita makin merani terima kasih terima kasih kepada teman-teman saya berkat surabaya adil bersama beberapa personil lain yang berikan semangat dan teman-teman dan mematikan pemain-pemain bermain dengan baik dan tenang dan nyaman jadi jangan khawatir jangan takut juga yang berbaik dan semangat yang terbaik untuk masyarakat surabaya ini akan jangkirlah ekspektivitas dan semangat bersama akan menampilkan yang baik ini juga mungkin penyemuan dari saya dan saya hadir betul-betul menunggu dan mencukai versi bayar setelah itu kami koordinasi untuk ini apa namanya berdoa bersama berdoa bersama terus mulai pembagian rantis pemain-pemain sudah mulai masuk dan iri-iringannya kita lumayan banyak maksudnya perjalanannya kita ke stadion itu apa ya pengawalannya cukup banyak cukup banyak menurut saya cukup banyak sekali karena disitu ada rantis empat empat unit ada beberapa pengawalan lain juga ada motor juga mobil kawan-kawan sampai disitu masih aman juga kebetulan saya naik ke mobil patwal waktu itu Sampai itu sama pengawalan, sama tim-timnya Gak pak, gak usah, gak ribet Aku berada di sini Sama setengah dulu, aku udah di tengah kanjuruan Di situasi jalan, ya sepi, udah pas ada hutan Lalu ada aremaannya, minggir-minggir Kamu seperti ini ya? Enggak, itu ada peremanan Biasanya, ada orang kocokku, tengok kita Pasti bahaya gitu, kalau bonek ya, acur kayak ngomong-ngomong Ya, kan saya juga ngomong waktu di mobil menuju ke stadion Kalau saya sih, saya bilang, jaman saya, misalnya saya masih muda nih Ini menimbulkan salah satu motivasi jadinya Untuk main gitu, kalau saya ya, jadi saya Jadi seolah-olah kita kan dianggap, wah kok diginikan banget gitu Jadi akhirnya timbul motivasi, kalau saya gitu Saya ngomong-ngomong itu sama anak-anak itu kan Saya ada Rido, itu awal memperangkat kan Waktu merangkat ke stadion, ada Rido Ada berapa pemain yang sama saya Waktu mau berangkat ke stadion itu Nah, itu yang awal mulai saya ngomong sama anak-anak seperti itu Tentunya itu pasti ada semangat lebih dari pemain Apalagi kita belum pernah menang selama 3 laga sebelum lawan arema Itu pastinya ada motivasi sendiri dari teman-teman pemain Saya sangat, apa ya, mengapresiasi lah mas Karena kita dari Surabaya berangkat ke Malang Itu dengan pengamanan yang sangat ketat, yang sangat bagus Dan saya juga pertama kali itu naik rampis Kebetulan waktu dari hotel ke stadion Saya ikut bis, bis yang sudah disiapkan oleh Panitia Berserta, ini para teman-teman dari Polistabes Intelkam Surabaya Jadi, perjalanan dari hotel ke stadion aman Jadi, cuman kayak pressure supporter yang pada umumnya lah pasarnya Gimana, mungkin kan mereka juga Gimana caranya, masa mereka disana kan efektif untuk mempressure mental pemain bus bayas belum bertanding Saya sama tim saya itu, sama teman-teman ikut gabung ke bus itu tadi Selama perjalanan juga, ya lancar-lancar aja sih Kayak, apa ya, kayak pertandingan sebelumnya Ketika kami away ke Malang Jadi, di perjalanan pun ya macet biasa Kan disitu ada Pak Yahya, terus Pak Chan, Pak Chandra, sama Kus Penjo Mas Jadi, aku duduk di pojok, di sebelahnya kaca Pas waktu mau masuk ke stadion, udah deket lah paling 500 meter dari stadion Udah mulai lah, itu kayak ada, kayak piswar-piswar yang ya Menjuk jari tengah, terus lempar-lempar, mukul-mukul Terus aku bilang, wih kok ngeri ya? Naik banget kan, gitu ya Malin, jeng Kalau mereka naik, mau kapal leper, apa aja Amin ya, budak Buk, buk... Buk, buk, buk... Buk, buk... Tentu, tapi di-buk... Tentu, tentu, tapi di-buk... Tentu, tapi di-buk... Tentu, jadi tempat, tentu selamat menikmati 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 berdoa selamat menikmati 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 berdoa selamat menikmati 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 Marcelino mengangkat bola kepada Juninho, 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 Juninho! Juninho! Javre! Tanpa banyak serangan, satu serangan rapi, sistemik, terstruktur dan masif dilakukan dengan Tega dan diselesaikan dengan paripurna adalah seorang Juninho, BRIBO, berikan semangatmu, bukos! Iya, ini sangat mengejutkan bentuknya bagaimana satu serangan cepat dari Persebaya berhasil membongkar pertahanan arema yang justru sedang menguasai permainan ada pengahan di antara dua bertengah arema yang memberi ruang kepada Juninho, Silvio Junior untuk mendapatkan bola, mendapatkan ruang tembak, dan eksekusinya kali ini sangat-sangat baik, sangat mematikan! Jangan langsung didapatkan! Bola sudah kembali, mainkan! Marcelino, oh, tiga piju lapan! Marcelino, keluar kosong, Marcelino, batang! Oh, dibiarkan! Mengapa? Dibiarkan begitu saja dia menari-lari tadi! Sampai kuning. Jangan langsung di-lari tadi, jangan langsung ke-campuran, mencetak kode kesulangan. Tanpa disangka, tanpa diduga membuat tersebut Masa di Santoso Kali ini, mereka akan mengirim video Seperti meluncur tepat di titik CWD tadi Kepada seorang pemain belakang tadi kita Lelis Hukus Iya, seperti yang saya bilang tadi Tidak akan dieksekusi langsung Tapi memang mengincar pemain-pemain jangkung Yang ada di depan Dan di antara Silvio bukan Lelis Akhirnya Lelis yang berhasil menjangkau bola Terus dikawal Bola bermacam Atau mungkin tadi keburu masuk boleh Hands ball Bertangkap tangan tadi oleh Wasi Wasi sudah menyepluin Anjang-anjang Anjang-anjang Jeprut 2-2 Menit 46 Dua strategi Kedua pelatih Dua-dua arema Persebaik Kita mengapresiasi Ya, kalau Sebetulnya babak pertama sih Tidak terlalu Masih wajar Buat saya gitu ya Tapi Intimidasi-intimidasi Memang Berbeda sama pertandingan-pertandingan lain Ya, pemain-pemain Banyak yang di Ejek Banyak yang di Apa ya Pokoknya intinya Kata-kata kasar lah intinya Cuman Alhamdulillah Pemain kami Pemain kita ini Tidak terpancing Kata-kata kasar lah I was one of them, I got, I was hit by two bottles when I was going outside and but I I couldn't react on that I know because I was really focused and go back to the field and keep that score for us the level of focus for our defense defensive line was really high it was really good you know we were in the all-time communication me and Ridho especially sportry buri berak-berak nih oh bone cancok buri saja sekarang aku menangin dulu gini choppy suji biasanya kalau nggak nyawat lah untuk pas malu pemanasan sebelah etan Jelokno ya Melayu nih so hei bukak nyawat Mungkin ada beberapa teman-teman saya kemarin yang kena lemparan mungkin saya kemarin lihat ada Muhammad di Dayat, dia waktu keram atau apa, dia ditandu ke luar lapangan dan waktu di luar lapangan mereka ada lempar-lempar bodoh. Mungkin kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah pas waktu Vidal, Vidal di pinggir, waktu dia pincang di pinggir ada pelemparan satu atau dua gitu. Nah terus Dayat, Dayat yang mungkin lebih banyak dari Vidal, jadi ketika Dayat ditandu, baru sampai pinggir lapangan, baru sampai ditaruh di lapangan, lemparan begitu banyak. Terus Lelis juga waktu itu, Lelis pas waktu dibawa ke pinggir, Lelis juga dapat lemparan, ya sepengeliatan saya aja sih. Samatan pertama kali sebelah kananku kayak beras kuning, beras apa, kayak iya, suka kuning tau apa, iya kan mau mati ya. Setelah kali sebelah kanan, Samatan ke tribun utama, buka beras kuning loh, biur, baru pertama kaliku. Kita di tunnel buat koordinasi, koordinasi menyiapkan evakuasi. Jadi kan kita koordinasi sama tim Big Force yang udah kita bawa dari Surabaya, sama apa kayak, kita kan lebih, intinya kan sebenarnya kita bukan fokusnya ke pertandingan kan. Kalau tim support system ini fokusnya ke apa, semuanya, all. Jadi kayak suasananya ini ada potensi gimana-gimana untuk pertandingan, jadi kita kayak ngeliat pemain, apakah emosinya terpancing. Kita kan sebisa, gimana caranya pemain walaupun derby, kita juga kayak semisal pemain masuk ke ruang ganti dan lain-lain kayak menenangkan, supaya nggak terpancing dan ibaratnya mereka bisa maksimal main bolanya. Kebetulan saya ada di sebelah utara, kan sebelah utara, VIP utara itu bawahnya itu ada kantin, ya itu di depan kantin itu posisinya. Ya memang kayak sebelum-sebelumnya, tensi memang tinggi sekali dengan adanya ya sedikit-sedikit ujaran kebencian dan segala macam dari aremania. Itu kan, tapi menurut saya, menurut saya, ya itu apa ya, memang, ya memang cash derby banget kan. Ya, saya sudah, saya sudah hilang, Anda tahu, saya sudah hilang, saya tidak tahu ke mana-mana, apa yang harus dilakukan. Saya sangat-sangat, saya sudah penuh dengan kemampuan, tapi saya hanya tahu saya tidak bisa berhubungan dengan penyakit. saya jika saya bisa berhubungan dengan penyakit. Saya hanya ingin bersama dengan teman-selam dan menyelamat. Saya ingin menyelamat. Saya ingin menyelamatkan. Dan saya tahu saya tidak boleh berhubungan dengan penyakit. Saya ingin menyelamatkan, tapi di situasi segala, ya. Ya, ya. Terima kasih telah menonton! 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 Hati-hati! Tidak menonton! Lihatnya seperti perjalanan! Tidak! Berdoa selesai Oke, come on guys Come on, come on, fight, fight Kalau gak cek, buang ke depan Yes, yes, yes Bener kataku saja ya, kamu harus lebih seneng malah kalau dimain ditonton ribuan orang gitu loh Jadi aku disana itu kayak, yaudah, kayak pertandingan biasa Gak sampai kayak, eh nanti takut aku dilembarin betul gak ya, aku di ini Enggak, malah aku tertantung untuk, aku harus bisa ngalahin ini dan bisa nyiptain rekor 23 tahun, Persebaya gak bisa kalah di, eh apa-apa, Arema gak bisa kalah di Kanjuruan gitu Yeah, the rivality is really, really big, right Like, I could say The size of Persebaya and Arema rivality is really, really big, like one of the biggest Because, eh, of the, of how much people, eh, will watch this game, will be on the stands If, if the game is there in Malang or here in Surabaya And, eh, for the players too, because the players will feel more motivated, you know Goal 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 Yang membuat kedudukan 2-3, dikitakan. Apakah 23 tahun rekor akan pecah kembali atau kakitanya capra? Alvarinci! Ini dia, Dedy. Oh, jam rati, ya ampun! Dan wasit, Agus Pasana Riffin menipulit panjang. Membawa pertandingan ini berakhir, full time, bukan half time. Dua kali. Arema, dua, persepaya tiga, sudah comeback menjadi dua-dua. Momen sudah dipegang Arema, tapi terhenti oleh babak pertama berakhir. Babak kedua dimulai kembali, dan persepaya mencetak gol di menit awal, Munggus. Lagi-lagi, gol menit awal di babak pertama maupun di babak kedua menjadi senjata persepaya untuk membuat pertandingan, meskipun dalam tekanan berhasil mereka menangkan. Respek untuk kedua tim. Setelah 2-2, kami harus berkumpul bersama sekali lagi, dan sejauhnya kami menemukan gol terakhir, dan kami bisa menang. Tetapi, atmosfairnya, dalam permainan 90 minit, itu sangat luar biasa. Saya benar-benar menikmati. Saya sebenarnya mau suju syukur karena kita bisa menang kan di situ, tapi saya lihat teman-teman saya yang di depan kok sudah lari semua ya, akhirnya saya ikutan lari aja daripada ada sesuatu hal yang nggak diinginkan kan, otomatis ini apalagi mereka dalam kondisi maksudnya kalah, mungkin supporter mereka marah karena kalah apalagi sama rival ya udah saya langsung lari aja. Pas waktu peluit akhir dibunyiin, aku mau sujud, aku mau sujud, udah pikiranku aku harus bersyukur, ya kan emang kebiasaanku kan setelah pertandingan emang sujud. Aku mau sujud, aku baru aja mau sujud, lihat anak-anak udah nggak ada. Pertandingan berjalan naiknya sebuah derby, ya mungkin ada lemparan 1-2, tapi masih dalam kata sanormal, terus ada yang supporter beberapa yang naik, ada ke apa? Kan yang tribun yang nempel ke VIP, itu ada mulai turun satu, terus panpel mereka suruh naik lagi, satu turun lagi, naik lagi, tapi overall aman maksudnya sampai dengan 90 menit masih bisa dikontrol. Walaupun masih, walaupun tetap ada lemparan, terus intimidasi, dan lain-lain. Kaw renko sujud, tak? Kan yang b 민주acan ya kan? Tekang b Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Posisinya di belakang, di tribun Apa itu sebelah mana Yang belakang gawang Nah mulai terasa disitu Mulai terasa, mulai terasa Sampai akhirnya kita Leading 3-2 Itu lebih terasa lagi Sampai menit Ke-92 Nah mulai itu pemain-pemain Yang pemanasan Mulai ngerasa Ayo coach Kayaknya udah gak enak nih coach Loid panjang dibunyikan Udah pemain saya suruh masuk semua Masuk lapangan yang defense juga Terus ya Adalah Lemparan-lemparan botol yang mengarah ke Tunnel ini Dan saya masih lihat yang terakhir itu Ada kapten Alwi Selamat Itu masih Mungkin sedikit Bersyukur Selebrasi seperti ini Terus setelah itu Lari pun saya lihat Dan mungkin saya yang terakhir itu Maksudnya yang terakhir Itu sudah Kerasa lemparannya dari VIP Lumayan kenceng lah Lumayan Intens Saya bilang tunggu Tunggu dulu Masih waktu masih lama Saya bilang gitu Tapi pas sudah 5 menit Ya sebenarnya awalnya gini Yang kita dapat peluang Yang diangkat lensman Oh iya Nah itu kan ada menit Di injury time Yang saya lus-lus kepada lensman gini Saya cuma ngomong Yang sabar ya pak Saya gitu ya Sabar ya Saya gini Saya kan Misalnya ada yang teriak ke dia kan Terus saya Terus saya dilempar tuh Sama botol Bapu-bap Terus aku saja cari saya Udah bangun-bangun Kayak Saya masuk lagi ke band Itu kan Junior tuh yang Dapat peluang Tapi akhirnya outside Yang setau kita sih Gak outside gitu Berarti begitu Pulit raya bunyi Tuih 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 Langsung masuk semua kan Saya jalan di tangga duluan tuh Akhirnya anak-anak Masuk Yang dari lapangan Luluhari semua Saya tidak mengerti Apa yang mereka menangkan Saya tidak mengerti Tapi saya bisa melihat Lihat mereka Dan saya melihat banyak Hati Saya melihat banyak Saya melihat banyak Saya melihat banyak I think Because of Rivali You know Probably They tidak menangkan Good things For us Saya pasti Tapi saya sangat menikah That You know We That Gives A lot Motivation We have to win Against them Here You know This will be Historic Situasi menang ya Wah ini pasti Mereka Buya ribut Pertama Tak cekil Bok keseh Tak lepok disik Bok keseh Bok keseh Bok keseh Bok keseh But at the same time We had to protect our heads You know To not get hit by bottles Or whatever It was a mix of I never felt Something like that before Hey 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 Yes yes Some players celebrating I remember I was crying together with Vidal It was really Oh it was a really special moment I was crying together with Vidal Some players celebrating Some players like show a bit A bit more quiet But it's just him you know But we knew that That win was huge It was historical We knew that But we 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 heard We only have 5 minutes We have to go So Wow What the situation You know It was So you didn't have time To celebrate more Yeah Yeah Alhamdulillah Semoga Ketepannya lebih baik lagi Wane Ay 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 20 22 tahun! 22 tahun! Apa ini? Sekarang, kembali-kembali! Bonek and Bonita, ini untuk kalian! Waktu itu kita menang, apalagi kita belum pernah menang setelah tiga laga kemarin. Terus kita menang, apalagi lawan Arema. Kita euforia di locker room itu. Mungkin satu menit, kita euforia, senang-senang-senang. Yang aku cari cuma Mas Tama. Karena ya mungkin mengapresiasi keberhasilan kita berdua lah. Kan kita berdua kan main. Mengapresiasi itu, yaudah aku peluk Mas Tama sampai lama banget. Sempat melukku Caji, kasih selamat. Nah, situasi berubah saat itu. Ketika kita mempunyai lima menit untuk menang, Saya kembali di ruang panggilan, yang itu, yaudah. Ya, itu, itu, yaudah. Ya, yaudah, yaudah. Saya ada beberapa, yaudah. Yaudah saya ada beberapa, yaudah. Yaudah saya ada beberapa, yaudah saya. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Ketika pemain itu sudah masuk semua, kebetulan saya bertemu ibu kasat lantas pada waktu itu. Jadi saya disuruh, mas ayo mas ini timnya suruh cepat ganti dan kita segera evakuasi kayak gitu. Jadi saya masuk ruang ganti terus ngomong sama pak manajer, pak ini kita gak bisa lama-lama disini. Terus ada kayak ketua panpel, kalau gak salah ketua panpel dari mereka masuk sama polisi, beberapa polisi mungkin, kalau apa, mungkin kayak apel listabilis sama siapa ya kalau saya gak salah. Saya soalnya yang malah mungkin. Dia menyuruh kita buat 5 menit, evakuasi 5 menit. Jadi kita yang dari official fokus ke pemain kita. Saya langsung menyampaikan kepada head coach untuk coach persiapan kita press phone dan ditemani satu pemain. Oke, setelah mereka siap, saya langsung antar ke ruang press phone. Jangka berapa meter itu sebelum masuk ke ruang press phone, saya cuma dengar teriakan evakuasi-evakuasi. Masuk warna kuda, namanya harus masuk warna kuda. Nah itu aja yang makin saya tegang gitu. Pertamanya saya masuk rantis agak tenang ya, karena saya mikirnya mobil ini aman dari lemparan atau dari apapun. Pertamanya saya masuk rantis agak tenang ya, karena saya mikirnya mobil ini aman dari lemparan atau dari apapun. Akhirnya saya tak tenang. Saya diisi yang pertama, yang pertama, diisi full yang pertama. Nah, saya masuk ke yang pertama. Saya, Mustakim, Bejok, Pak Chandra, terus pemain itu ada Marcelino, ada Lelis, ada Junior, ada Aditya di Perk. Waktu itu saya di rantis yang barisan kedua, itu ada Coach Aji, ada Coach Uston, ada Mas Samudra, dan ada lima pemain waktu itu. Awalnya saya sama Mas David malah ngikutin ini, ngikutin Mas Roy untuk naik patwal. Masa kan tersebut pasti pada barak kuda, gitu kan, intinya barak kuda. Saya kan memastikan bahwasannya tim ini gak ada yang ketinggalan, kayak gitu kan. Dan Alhamdulillah masuk semua. Akhirnya bapak-bapak yang dari BRIMOP itu tadi menawarkan, Mas, belum dapat angkutan. Iya, Pak, saya belum dapat. Kita ikut truk lah, sebenarnya truk malah pasukannya banyak, kita lebih aman. Cikin aja gak apa-apa, saya. Duduk bapak, gak apa-apa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Oh. Setelah saya rasa mereka semua sudah masuk, saya langsung berinisiatif untuk ke tempat awal saya berangkat tadi, ke munggil Patwal. Saya, Cak Dong, sama Cak Basuri, terus ada yang membantu dari Malah juga. Itu kita mengevakuasi barang-barang yang dilakukan itu. Ini tempat-tempat, mari-mari, semari-mari, saya ada tenang aja, gak mau pukul. Mari-mari, kondisi, 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 kondisi. Mari, mari-mari, saya harus mengundangkan kabel, melawan-lawan pintu. Tama kan, itu itu, itu, itu itu, itu meja gede, tak membuka, tak membuka, tak ganteng, tak ganteng, lapa. karena tidak bisa mencari antispasi jadi kita harus menghidupkan kembali kita harus membuat suju dan menghidupkan kita harus membawa peluang pemain setelah kita masih berpengarang alam dillah tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang hilang Terus ya kita nggak bisa keluar karena mobil Kidman kan terjebak di parkiran luar akhirnya kita tinggal di locker pas rame-rame ada tuh nih montor teg guling nih polisi ya luruh nih pepengnya kalau siswa ada gasaknya mata ya kan ruangan jeding kamar mandi rakyat kelompongan si ngepager karena itu melebu melebu di kamar mandi ya mambu karena aku Melayu atau terbisik enggak lama setelah itu ada dengar-dengar suara Allah Allah gitu lah saya sampai merindingan ternyata salah satu dari panpel arema itu masuk locker terus bilang ke saya kalau ada korban meninggal satu sudah mulai lemparan 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 saya harap berhati-hati sampai sudah di putih kan sudah tiga diterang pager jempol sudah tiga diterang pager jempol sudah tiga diterang pager jempol sudah tiga pager sudah mulai jempol sudah berat ada supporter arema yang berusaha menyerang kita terus diamankan sama pihak polisi pihak polisinya maju mereka mundur mereka maju polisinya mundur kita nggak tahu situasi di depan tuh seperti apa gitu kok nggak jalan-jalan dan di samping rantis tuh saya lihat dari kaca-kaca kecil banyak supporter arema yang merasa nggak puas lah akhirnya mereka teriak-teriak segala macem jadi pas aku lihat ke belakang ada-ada ibu-ibu kualwa empat atau berapa gitu dia lari terus ada kayak tong sampah besi tong sampah yang apa ya mas ya yang besi itu loh mas yang warna coklat itu tapi bukan karet jadi lemparan itu mengarah ke ibu kualwa itu tapi untungnya alhamdulillah nggak kena saat aku sampai kaget kok sampai segininya aku bilang kayak gitu kan ditutup jalanan itu di barikade sama mereka pakai tiang-tiang yang untuk bagger-bagger itu kan dihubuhin semua sampai si Big Four ini bilang wah ini pembiaran ini nggak bisa ini biar saya turun begitu dia mau turun pertama dua orang itu terus saya turun jangan kata si limop yang nyetir jangan pak kita ini cuma sedikit pasukan kita sedikit jangan jangan yang saya lihat sama Mas Janang ini kondisinya di luar memang udah ada keremania yang lari gitu gitu kan jadi kita juga pada waktu itu gelisah ada apa ini ya gitu kan akhirnya tanya ke pak pak primapnya itu lupa ini ada apa sebenarnya ya mas di dalam itu rusuh terus yang rusuh di dalam itu katanya imbasnya adalah yang di luar gitu kan sebenernya ya takut lah Mas kata papa polisnya juga karena disini sebenernya bisa dibakar bisa dibalikin juga karena segitu tapi aku gak tau kan ya aku cuman berharap ayolah kita segera pulang lah remember after some time maybe 40 minutes or 1 hour I was not sure I saw a really ball of fire in the front of the barracuda like 20 or 30 meters i was not sure i was not sure banyak lemparan di depan much more much more and then we pass through the car on fire and they they were like celebrating that that situation i i never seen that it's like a war there is fire in the car we are passing through with the barracuda they are throwing rocks and celebrating that 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 situation I got to I got to bring up now the problem came again the disse latest the new the and inside lagi dan patwal apa sopir patwal saya patwal kedua itu juga keluar keluar membantu mengamankan biar tidak dilempari patwalnya mulai saya dengar ada beberapa yang melempar patwal saya tak berat begitu banyak terus dan barikada yang menghalang kanan kiri itu itu mau didorong untuk merapat merapat ke patwal jadi yang depan dulu pertama itu didorong dari kanan kiri dorong kanan kiri nah waktu yang ketiga itu saya lihat Mas Roy ditarik sama saya nggak tahu ada orang pakai perempuan gitu dia itu kan pintu mobil itu nggak bisa kebuka lantaran ketutup di apa di sini ini ketahan gitu akhirnya udah bantu begini buka wah Mas Roy keluar Mas Roy dimana gitu kan pertama nanya kan pakai hati kan hati kan jangan dulu Mas Roy keluar udah nah terus saya ngelihat ke kiri saya ngelihat ke kiri pintu yang besar itu kan terbuka itu terbuka banyak lari dari sini terus ada yang nyerang ke polisi sepir patwal saya itu tau-tau masuk dengan naga ini dengan naga menggos-menggos buka pintu dan sudah ini sempat matanya kayak sudah kelihatan terus napasnya sudah ini sudah sulit minta Mas air 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 kayak gitu kenapa terus akhirnya saya kasih ini air orangnya minum sama diguyur-guyur gitu terus saya tanya Pak Pak ini saya kemana pas pada waktu itu lemparannya sudah mulai ngarah ke arah kita semakin brutal lah pokoknya nah pas waktu banyak lemparan itu saya sempat saya sempat ngerekam dengan ini dengan action cam saya jadi sudah bingung rasanya mau ngapain akhirnya saya cuman dengan action cam saya ini saya lihat cuman kanan kiri saya lihat gimana orang nyerang mobil saya gimana orang lempar itu kalau memang apa ya istilahnya pasrah kalau memang ini sudah apa waktunya saya mungkin jadi mungkin action cam ini yang mungkin bisa menjelaskan gimana kronologinya Pak 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 Bapak gimana Pak pindah Pak turun-turun saya kemana Pak saya lari pas waktu keluar juga itu mata sudah kena apa ya mungkin efeknya dari gas air mata nafasnya saya juga sudah mulai agak sedikit berat dipikiran saya saya lihat apa bahwa 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 maksudnya agak sedikit kuning hijau kuning hijau saya pikir mungkin ini aparat saya samperin saya ngomong Pak saya dari official Persebaya mobil saya dibakar lemasnya dari mana saya dari Patwal Pak mobil saya saya dibakar lemasnya dari bapak-bapak tadi memberi ini apa namanya bantuan terus langsung saya dibawa ke truk terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 itu cemas dan khawatir banget ketika Pak Sopir ini kan tiba-tiba berjalan kenceng nih tiba-tiba itu kayak mendadak sampai apa ya jangan gini lho tracknya itu cerasa gitu nah disitu kita yang di dalam itu enggak tahu ini harus bagaimana terus kondisinya di dalam begini cerak gitu kayak kayak ada ya apa ya loncat bukan loncat intinya kayak ke gini aja lho diompa ngamping nah pada waktu itu eh enggak lama berselang wuih serangan itu kayak berdas-das akhirnya kayak wuih yaudah sudah beri ini eh ngewangi polisi apa yang bisa jadi wangi ada di sini ngarep pokoknya ya apa caranya temeng ini nggak pecah mesti nggak bolong jadi kayak serangan dari depan itu mental bambu yang udah mulai ditusuk-tusukin nah itu waktu saya kayak ngerabah di apa namanya pinggiran tuh uh ternyata ini terpal cuman terpal dan kalau ditusuk tembus waduh ini berarti kita harus menengah harus menengah sampai dengan udah mulai ngasep jadi kayak yang ditusuk-tusuk ini tuh mulai ngasep di dalam ya ada kayak kebakar lah kebakar tapi nggak yang banyak ngasep dalam sampai puncaknya temeng kita habis nah ketika temeng kita habis yang kita down kita itu bertahan itu hampir setengah jam kita bener-bener nggak tahu harus ngapain sampai bapak-bapak kepolisian itu eh sorry bapak-bapak bapak itu cuman bisa bilang gini bantuanin ini bantuanin dia gitu terus yang saya inget itu ada nggak tahu ya ini siapa yang bilang dan segala macam ada yang bilang wismas adewiki mati nangkini adewi mati adewi mati akhirnya kan saya juga apa ya jadi disitu juga mikir ayo lo aku kok kok dihantara hidup dan mati kayak gitu kan ada tameng apa ya ada tameng kayak dibawah kayak gitu kan akhirnya kita buat selamatkan diri kayak gitu waktu waktu dilempar habis-habisan dan terus ini tameng ini sobek retak kalau nggak salah terus suwil itu terus kita pakai tameng yang utuh lagi satu pakai di lewempar terus sobek terus yang tameng ketiga ini di lewempar terus dan sobek dan kita langsung apa ya aku langsung tak taruh tamengnya udah aku gini aja wis aku pasrah wis aku mati wis gak popo ya mas debri sempet down juga yang kita akan karena mungkin dia punya anak jadi kayak inget anaknya saya inget istrinya dan lain-lain ya kita maksudnya apa namanya eh ya berusaha yopo carani aku gak mati nangkini berarti ya gitu wis pokoknya yopo carani gak mati nangkini isok mule isok mule udah mati kita kan udah berhasil koordinasi main pergi ya yang saya ini intinya nyawonew diwit sampai di trek itu saya bilang sepura nih bu sepura nih aku sampai sepura nih bu terus minta doa sama istriku lalu sepura nih yopo cari anak salah kayak gitu tadi bener-bener saya ini diantara hidup dan mati kayak gitu terus eh ada peristiwa yang sangat apa ya sangat eh bener-bener nggak bisa saya saya lupakan sampai saat ini itu adalah ketika eh ada kayu panjang terus eh di nggak tahu ya itu antara apa kain atau apa itu pokoknya itu yang saya inget itu kayu itu posisi terbakar pas pada waktu itu terbakar itu langsung dimasukkan ke terkami buah buah dan saya posisi duduk gini lihat api tuh wah ayuh kok bengki kok beng aku langsung dari situ itu langsung saya akhirnya sama kebetulan bapak-bapak polisi juga ayo Mas mudun Mas mati kira gak mudun mati ya gitu teman-teman sudah keluar Mas DB juga keluar itu saya masih disitu di belakang sendiri ke mau ke kanan itu ternyata pas mau masuk tangan saya masih nyantol ke ini ini besinya itu saya kira gede ternyata kecil kan jadi saya masih nyangkut disitu dan pada saat yang bersamaan saya melihat kayak apa ya api atau asap atau apa pokoknya nyala itu masuk ke truk dan setelah itu langsung saya bingung nggak nggak tahu mau gimana atau ada yang menarik saya untuk turun dari apa dari atas itu langsung ditarik ke bawah gini saya jatuh langsung otomatis saya lari sama ini sama apa sama bapak-bapak itu tadi sampai di di apa ya di di backup lah jadi saya di tengah gini untuk sementara sampai agak jauh dari dari truk itu tadi setelah itu saya masih melihat truknya itu enggak tahu yang jelas itu kebakar sudah dan serangan itu dari belakang depan samping kanan samping kiri itu waduh itu bener-bener tak itu kan terpaling mas tutupannya ya aku saya ingin gini kebetulan sini saya itu ada yang kayak melempar paving gitu dan sangking-sangking ketakutannya saya itu sampai lemparan itu nggak keras apa-apa kayak gitu setelah melihat api pas waktu saya ke nyangkut tangan saya nyangkut mau keluar dari sebelah kanan itu kayaknya sudah ini selesai ini kayaknya karena api dan sebelumnya ini ketakutan paling maksimal saya ya pas waktu api itu tadi jadi pas tangan saya enggak bisa gerak saya mau turun enggak bisa tapi ya untung aja lah ditarik sama bapak-bapak dari waktu waktu dibawa itu bener-bener apa ya saya juga bingung juga ini harus kemana dan segala macem akhirnya ketika ada bapak-bapak yang beri muktadi yang saya sama satu truk sama saya itu tanya pak kita harus kemana wismah saman aman enggak gitu ayo melaku akhirnya saya di diajak untuk balik lagi ke arah stadion saya ditarik ke belakang dan berinisiatif untuk saya yang bertiga ini untuk berpisah gitu loh biar apa namanya agak-agak tidak merepotkan dari bapak-bapak itu tadi dan Alhamdulillah kita ditemuin sama bapak-bapak intel polis abis Surabaya jadi wismah sampe nangkine mas sopai singkaki nangkine lah itu baru telepon masri karena sorry sebelumnya waktu kita mau berangkat saya juga telepon priu yuh nang nangyobo keos wis kine kerja nambai polisi nambai dokoe wis sampe nambai cak dong nambai capas wis fokus nangkonois pokoknya barang ini selamat Adui apa yowong selamat barang selamat ibarat itu gitu dan disitu mata itu mata saya itu sudah apa ya perih perih nakar kewaruan terus nafas juga susah sekali saya sampai di dikasih kipas dikasih air sama ditolong sama bapak-bapak intel kam polis tabis gitu sih terus didudukkan sudah dilihatin dicek dicek kamu enggak papa kamu enggak papa di goyang-goyang gini kamu enggak papa kamu enggak papa gitu sih saya sempet juga jengkel sama Mas Roy jadi waktu kita mas kepalamu lindungannya ada kayak kita ngomong mas sirah 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 video ini sirah sirah cuman Alhamdulillah tapi emang jalannya ternyata video itu juga berguna bagi kita maksudnya kayak dokumentasi selama apa yang terjadi kita waktu di luar pas pada waktu itu saya inisiatif ngerekam karena sudah pasrah desperate saya di apa di mobil saya dianjurkan kanan kiri saya enggak bisa ngapa-ngapain itu aja sih kalau itu yang dipatwal kalau yang di selama dari patwal lari ke truk itu juga kenapa saya ngerekam ya saya cuman pengen mengabadikan momen-momen itu aja tapi ya enggak tahu semuanya insting aja Rio ngomongin nih pas pamannya mau telur aku Rio basuri menurut sesuai kok karena kabar mester desi ini turun mulai karena rio wun cak tanggungnya danangnya kamen kini wang loro ya ojo sampe metu waduh ini tinggal wang loro mani ya siopo ya wistata guys saya bilang ke cak tanggung kalau ya tunggu sini dulu lah sampai situasinya reda terus saya waktu abis itu saya bilang gitu saya keluarkan ke nyamperin Mas Dandang yang masih di depan stajun itu ternyata di di sekitar lorong-lorong situ ya depan nggak depan lo kerja masih di sekitar situlah sekitar loker situ eh jenazah jenazah korban itu udah ditaruh segi semua saya masuk lagi tapi lewat pintu yang sebelah kiri lewat pintu yang langsung ke stadium itu yang biasa tempatnya ambulan kita lewat situ masuk masuk locker lah waktu lewat situ kan di sebelah kanan ada musola terus ada kayak kelompongan gitu loh jadi itu ada jenazah lagi yang belum terevakuasi sama ambulan-ambulan itu uh itu langsung perasaan saya juga ya Allah gimana gitu di pintu besar itu ada kayak anak keserupan kayak gitu kan nggak nggak tahu ini keserupan beneran apa enggak yang jelas yang saya inget itu dia itu kayak jarang kayak gitu ihihihi gitu-gitu jadi ajaran ihihihi gitu terus saya kaget tuh apa mana kayak gitu ternyata banyak temen yang bilang wismas biarin itu keserupan nggak tahu itu di dalam antara keserupan atau terlalu mabuk kayak gitu kan pada waktu itu eh dua orang ini yang keserupan kan satu terus akhirnya ditaruh di jalan apa ya intinya di aspal kayak gitu selesung dia gini ah aku sing iki lagi duluan jadi kebetulan saya juga dengar samar-samar mereka ini bicara jadi yang satu temennya ini kon metu konsopo konsopo nah yang keserupan jawab aku penguasa kayak apa kayak gitu tadi saya juga di sini sedikit terhibur juga dua orang ini waduh dan Alhamdulillah pada waktu itu memang saya benar-benar udah tenang dan segala macam dan ada hiburan itu tadi tadi ada hiburan entah itu terlalu mabuk atau benar-benar keserupan jadi lucu banget itu was ketika itu jadi ketika eh polisi pun polisi yang disitu itu juga lihat aja gini sambil sambil ketawa-ketawa wis biarin man Mas biarin Mas biarin Mas biarin Mas biarin Mas di selesai ada dewek ikonconi sok nambani kok hahaha kayak gitu loh jadi ini ya akhirnya disela-sela saya menunggu itu ada hiburan kayak gitu terus becok kencing botol aqua tapi penuh setengah ditahan ditahan kencingnya boleh buatan saya bilang gila lo bisa nahan kencing gimana sih orang nahan kencing udah keluar terus ditahan nah itu udah udah kencing botolnya penuh ditahan gimana coba saya bisa loh ya nahan kencing udah luar-kencing udah keluar ketanya kan jadi akhirnya jalan terus ini waktu gitu tahu-tahu HPnya kalau enggak salah masih ya jadi bunyi aduh Oh ini panggilan untuk objek force waktu was di ditanya jadi ada kayak mohon maaf kayak ada wuih Pak apa polisi mobilmu ini tak pakari semua jadi kita langsung kayak lihat-lihatan waduh sopunya kita inisiatif mematikan karena kita enggak mau terjadi hal-hal yang diinginkan mematikan masuk akhirnya kita koordinasi sama tim yang bawah hati yang di Surabaya itu kan berjalanan tim udah di Surabaya mungkin udah sampai ya jam 2.30 Pak ini untuk hati kok gini 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 oh aman mas anggotaku aman KB oh berarti hati ini sampe terjatuh aja kita eh ya Alhamdulillah maksudnya oh Alhamdulillah hati ini tak isi ngilang sementing wongi selamat KB gitu sih mas cuman ya agak kaget kita kagetnya kita sentik dintek nong diterap ini tambahin lagi kaget orang membawa jenazah dari dalem itu lewat depan saya itu banyak sekali jadi ada yang masih lemes terus dibawa motor gitu ada yang sudah keluar itu udah sambil ini apa sholawatan itu la ilaha ilaha gitu jadi yang tereng yang yang itu sekarang itu eh sama saya itu posisi kayak gitunya namanya tadi aduh nggak bayang aku lelah ikut dolurku atau siapa kayak gitu mas sampe enak nuh si awakmu sampe engan sih Mari kesel Mari di Oyak-oyak ya sampe enak nuh si awakmu nah itu kita disitu mungkin jam berapa jam 1-an ya mungkin ya jam 1.30-1 lah jam 1-an sampai dengan akhirnya Mas Ryo keluar ya kita tanya Mas siapa barangnya aman-aman Alhamdulillah cak dong cak pes aman aman Alhamdulillah cuman di dalem udah banyak ini Mas banyak korban yang yowislah is nangkini aja misalkan kau sama tuh misalkan yang anjirwai misalkan di nangkini sampai pak polis tapi saya kan ibaratnya kita lebih haim kan karena mereka juga tahu kondisinya secara mereka juga koordinasi sama semua polisi kan di depan saya masih rame sekali masih rame sekali masih chaos sekali masih masih ada lemparan sesekali masih ada apa namanya aparat yang apa eh mengamankan orang-orang itu tadi ya cuman bisa lihat kanan-kiri sama apa mengembalikan nafas karena sesek sekali sesek nggak bisa nafas sesek mata juga susah-susah-susah buat lihat itu agak susah ada orang ini masih duduk ini masih duduk masih sesek-sesek gini terus ketika saya balik lagi itu orangnya sudah gini Astagfirullahaladzim jadi aku bener-bener kayak nyebut di orangnya masnya ketika saya lihat tadi memang sudah meregang nyawa tapi posisi masih duduk itu dia masih dianu sama teman-temannya atau kerabatnya mungkin terus ketika saya balik lagi ke situ ternyata mas-mas itu tadi udah terbaring dan tangannya udah gini orang-orang yang nggak pakai baju arema juga lagi ada beberapa krum yang sweeping oh iya pak kita manut sopok jari sampean non jari sampean akhirnya kita di situ sampai dengan akhirnya itu jam 2.30 kita diarahkan Ebis Stadion bener-bener clear itu sekitaran jam 22 pagi itu seluruh jenazah yang ada di dalam lobby ini dievakuasi semua sama ambulan dan segala macam barusan kita baru kita untuk ini siap-siap untuk kembali ke hotel pada waktu itu ada teman-teman Surabaya juga yang kebetulan menikah sama orang malang kurang lagi pada waktu itu nggak lo nggak salah pas waktu bubaran itu dia ngirim voice note ke saya sambil nangis itu aduh mas aku tinggalin mas aku tinggalin mas adekku men adekku gaono mas aku saiki atina rumah sakit mas adekku gaono mas kayak gitu aku tinggalin mas aku tinggalin adekku gaono mas jadi pas waktu saya denger voice note itu memang bener-bener aku duduk gak tau lagi harus ngapain kayak gitu kan sedangkan aku duduk aja di depan ini banyak banget yang lagi ngotong jenazah dan segala macam terus yang paling saya inget-inget sampai sekarang itu ada ibu-ibu itu ngendong anaknya posisi kemungkinan sudah meninggal soalnya saya lihat kakinya udah kaku semua itu itu yang saya inget sampai sekarang saya memberanikan telepon adek saya pada waktu itu jadi adek saya saya telepon adek saya sambil nangis pada waktu itu memang kondisi lagi apa ya lagi trauma dan segala macam nangis intinya saya mengabarkan ke adek saya adek kabarano wong oma yo aku nggak papa dan sambil nangis tadi adek saya itu juga tanya rumah sambil nangis akhirnya saya cerita adek aku aku mau hampir terbakar di truk brimob yang diserang sama aremania kayak gitu akhirnya saya cerita panjang lebar intinya saya memastikan bahwasannya jangan ada informasi ini informasi truk terbakar ini ke orang rumah dulu wak semangat itu jam jam meluruan lah dan isiatif ngusungi barang situ situ untuk nangis mobil berarti sampai ini nggak ada kawal belas? nggak ini selos-losan ini kayak alpat bote alpat jawa ya alhamdulillah untungnya semua kitmen pakai baju bebas jadi keluar stajuan itu udah aman lah clear jadi kita nunggu sampai jam 2 lebih sampai jam setengah 3 baru kita bisa ngemasin barang ke mobil itu sama kitmen dengan wajah yang cemasan segala macam terus kita juga lihat sosmed yang meninggal pada waktu itu udah 59 jadi kita yang di dalam itu sampai ya nggak ada yang ngobrol sama sekali terus apa ya mungkin teman-teman juga yang di dalam itu juga apa ketengganan kayak gitu ya bahasa Indonesia nggak tahu eh pokoknya intinya ketengganan kayak gitu loh kok sampai kayak gini ke kejadian ini tadi kayak gitu kan ini orang pertama ya orang terakhir wis ini waktu itu hari itu jam lebih lah ya jam lebih lah ya hari itu balik ke hotel ke hotel subuh ke adhan nih ini kasut turut ya wis dimana ringkas-ringkas barangnya bareng-bareng baru balik ke apa ya? awan sampai ke rumah ya sampai ke rumah ya ini pasukan berani mati lepas dilue ya hehehe saya ada chat sama temen saya dia polisi dia kabarin saya ada ternyata banyak mas korbannya sampai 40 kalau nggak salah saya dengar waktu itu kok kok sampai segininya sepak bola gitu loh maksudnya kita itu niatnya datang itu mau ngehibur semuanya gitu meskipun kita datang di sana sebagai musuh atau ada rivalitas alantara arema dan persepaya tapi kita datang di sana itu niatnya menghibur gitu loh kita juga kerja di sana maksudnya ya menghibur supporter kok malah kejadiannya sampai kayak gini makan korban ya satu sisi saya bersyukur karena persepaya menang gitu tapi satu sisi hati nurani saya saya bilang kok sampai segini buat apa sih kita menang kalau ternyata ada kayak gini gitu loh yang diperbutkan dari kita kan hanya poin sih mas kayak tiga poin aja buat kita tapi ternyata banyak korban seperti itu ya nggak terpikir dari saya kalau saya sih kalau menegangkan ya sungguh menegangkan pengalaman saya selama saya jadi pemain dan jadi pelatih berangkat naik lantis pulang naik lantis cuman kalau biasanya kan main setelah pertandingan rusuh naik lantis itu sering tapi kalau mau main berangkat naik lantis itu ya tanggal 1 itu hari kesaktian Pancasila itu kita mendengarkan bahwa pertama plan itu kembali ke hotel dan saya juga mendengarkan orang-orang pangkanya yang ada di tempat yang di hotel jadi pertama plan itu kembali ke hotel tapi kalau sebuah keuangan lantai keadaan 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 jadi saya rasa pangkanya The organization changed it to come directly to Surabaya with the Barracuda. Pemain pada kasihan. Iya, tapi saya nggak berani ambil risiko, kata si Brimok. Terus sampai kemana? Lanjut. Lanjut sampai kemana? Si Duarjo aja. Lanjut sampai Marina. Ya udah, kita jalan terus sampai Marina. Tekuklah kakinya, ini kan. Tambah lagi penumpangnya satu. Fidal masuk ke kita. Fidal masuk ke sini. Jadi Fidal, Lelis, sama Silvio. Tiga Brasili di situ. Tambah jadi bertiga itu. Dalam lainnya, huuuus. I think, I think I had some cramp, but near to Surabaya. Because at the moment there in Malang, or as we were leaving the stadium, I couldn't feel anything, legs, or pain, or tired. I was just terrified, you know. I was shocked with the situation, you know. So I didn't feel anything in my body. Just some 20 minutes before Surabaya, I had some cramps. The Barracuda is a bit short space, but safe. Thank God. As ndak tahu. Kalau saya rasa sih 5 menit dikasih waktu itu sangat pas untuk kita itu. Saya rasa kalau lebih dari itu mungkin tidak tahu juga kita. Karena kalau saya lihat sih pengamanannya yang dari bahwa-bahu abak Pauli itu, ya sebenarnya untuk kita sih ya cukup. Mereka cukup sigap. Karena 5 menit, 5 menit, 5 menit. 5 menit itu kan apalagi sejarah yang datang dari lapangan, kan. Masuk, baru masuk. Belum sebab apa-apa kok. gak ada yang kita sentuh lagi cuma saya ambil tas aja ini lari langsung keluar 5 menit saya rasa sih luar biasa itu kalau yang untuk pengamanan kita itu luar biasa I remember I remember I going to sleep around 3am with the number of 60 that that 3am was the time I was really tired extremely tired so that's why I could fall asleep but as I woke up the numbers were already 120 I couldn't believe couldn't believe get up from my bed drink some water sit just reading couldn't believe myself and then I went to the Persebaya profile on Instagram I saw that message that the situation was real and so yeah yeah saya terima kasih banget buat aparat seperti kayak Brimob yang ada di ranti saya saya terima kasih banget saya sering tanya ke mereka Pak ini aman kah? kita ini aman kah? seperti itu saya sering tanya karena ya takut itu tadi loh karena banyak korban terus pas kita udah bisa keluar dari stadion bapak-bapak Brimob bilang kayaknya kita harus langsung pulang ke Surabaya karena ini sudah gak aman biar nanti barang-barang di hotel ditinggal dulu yaudah akhirnya kita ngikuti apa yang di arahin dari Brimob karena itu menurut saya sesuai prosedur dari mereka untuk keselamatan kita pemain ataupun ofisial yang ada di rantis dan alhamdulillah kita bisa selamat sampai Surabaya diantar mereka naik rantis itu saya bersyukur banget bisa dibantu-bantu oleh mereka dilindungi sama mereka baru jam setengah tiga hampir jam tiga lah itu hampir jam tiga itu baru kita bisa kembali ke hotel dari hotel kita kita makan-makan terus beberapa teman-teman itu ada yang masih nginep di hotel kan saya memutuskan untuk kembali karena apa saya saya harus mengabarkan bahwasannya posisi saya ini benar-benar aman kepada keluarga saya kayak gitu saya gak mau berlama-lama untuk disana karena keluarga saya sudah menunggu dengan cemas pada waktu itu mungkin 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 itu yang hal yang saya pikirkan makanya saya kepikiran untuk langsung pulang dari rumah pagi sekitaran jam tujuh atau jam setengah delapan itu dari rumah saya langsung ngerangkul ibu saya saya minta maaf dan segala macam saya cerita di depan istri saya di depan ibu saya itu sambil menangis bahwasannya intinya saya telah apa bujui kayak gitu loh intinya bujui bahwasannya mengabarkan kondisi saya aman patelannya disana ini saya hampir saya dalam kondisi hidup dan mati kayak gitu ibu saya juga menangis pada waktu itu kan kok gak apa jadi gak ngabari membengi kayak gini terus aku bilang bu sempurhan nih aku ngabari membengi jelas wong oman kok pasti kepikiran kayak gitu kan jadi aku lebih baik mengabarkan bahwasannya diri keaman dan aku akan kembali ke rumah dengan aman dan segala macam makanya itu saya langsung cerita dan alhamdulillah ibu saya langsung saya dibuatin teh terus apa ya namanya ibu seorang ibu nalurnya seorang ibu dan segala macam akhirnya ya wes deh sehingga hati-hati mana lekerja terus yang di apa ini di Joko istri saya pun menganggap resiko kerja mungkin terlalu gede dan segala macam kayak gitu akhirnya waktu itu saya mempersenatinya mah gak apa-apa ini memang resiko pekerjaan dalam arti kerjaku memang berhubungan dengan keamanan dan segala macam ini resiko yang harus saya terima kayak gitu kan akhirnya udah mah udah udah kita cash close ya bener-bener pada waktu itu minggu pagi itu bener-bener saya saya telah salah telah mengabarkan bahwasannya diri saya aman padahal saya juga agak aman akhirnya ya itu tadi intinya langsung saya minta maaf sama ibu minta maaf sama istri saya dan memang kejadian ini barusan pertama yang saya alami dan gak akan saya lupakan dalam hidup saya saya mewakili tim dan ofisial bersebaya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk jajaran personil dari primob dan polostabe surabaya yang telah mengamanan kita mulai berangkat sampai pulang dengan sebaik-baiknya terima kasih pak ibu kusiani ibunya dari defri defri kasih WA bu menang ya itu santai mas aku santai gitu terus kok los 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 kontak gitu loh masih habis los kontak kok terus gak ada kabar sama sekali kok terus ponaan itu kasih kabar minta doanya mas depri minta doanya mas depri tapi mas depri gak apa-apa kok aman musiku sekitar setengah 12 jam 12 terus jam 2 ponaan kontak lagi mas depri aman tapi dongaknya ya budi dongaknya mas jadi kan sejak dia ngerja selama iku di persebaya dia tuh gak pernah selesai peluit panjang itu nge-WA aku gak pernah jadi cuman pas match kemarin iku setelah peluit panjang dia itu langsung nge-WA aku mas dia bilang ya itu tadi ma persebaya menang aku ya bales mas kamu itu tumben seumur-umur kamu kerja nang bola kamu itu gak tau tek peluit panjang kamu langsung nge-WA aku gak pernah baru kali itu jadi dia WA menang itu sama DE ngasih video suasana di lock room waktu itu kalau kepikiran kacau sih gak sih mas ya soalnya kan beberapa kali kan udah pernah wui kesana dan debri kan mesti ikut dan gak pernah ada kejadian yang sampai separah ini jadi aku gak ada perasaan kabur sih mas harpi aku harpi sholat gak isok gak tenang lah pikiran mas terunguah dan sobo subuhan mari sobo balik gitu mari ngono terus jam 5-16 ada WA dari DEFRI bu aku otw Surabaya langsung plong gitu mas ya hati ku langsung plong gitu terus saya tunggu sampai pulangnya pulang-pulang dia pulang diantar temannya gitu terus langsung rangkul aku masih nangis bu aku selamat dia mau ada pertandingan luar kota mau apa pasti pamit lah mas bu aku budal soalnya aku was-was-was kondisi dia berangkat itu sakit ya DEFRI sakit iya mau gak jadi berangkat tapi gak berangkat terus kondisi ini kok enak budal ustaz temen tak makan ini kemah sobol abal tak WA piyedeb keadaan ini aman bu piyedeb keadaan ini aman bu sebenarnya ya itu tadi yang dibilang ibu ya kalau sebelumnya kan sakit itu sebenarnya agak berat sih mas buat ujinin berangkat karena emang sebelum berangkat itu ya seketnya jelasnya aku ya sakit aku ya apa cuman ini gak tegol lah lelik ujinin berangkat kerja dengan resiko pengerjaannya seperti itu terus akhirnya enak aniku ya wis terpaksa agak terpaksa sebenarnya buat ujinin berangkat kerja itu ya wis memang main di mana-mana itu gak masalah mas tapi aku dia kalau berangkat ke jujur aku dia berangkat main sama arema aku pikiranku wis negatif tok isin anjing terus baru ya jam 12 ke atas itu aku lihat IG sama Twitter kan Twitter kan yang paling update kan saat itu yang pertama dari kematian polisi dua orang terus udah gak enak karena kan gak bisa kontak sama sekali terus kok lihat di TV kok terus keluar terus di kontak kok gak iki dan kok gak iki gak ngerti nih dia disana juga terlibat kesengsaraan yang seperti itu ya alhamdulillah mas ngabarin itu sekitar jam 1 lebih mas ngabarin kalau ya rila aku udah aman terus udah eh baru ya cuman cerita dikit-dikit lah kejadiannya kayak apa terus ya wes aku gitu terus aku minta difoto kan keadaannya disana itu kayak apa terus dia ngefoto dia udah di dalam bis yang isinya sama polisi-polisi gitu selama dia kerja ya sebenarnya capek mas jujur gitu karena selalu nunggu kayak kabar gitu kan setelah pertandingan apa pertandingannya itu lancar apa gimana gitu jadi ya resiko pekerjaannya juga sih mas gimana pun nyeri moja sih cuman kan kembali lagi aku juga gak bisa ngelarang ya karena kan pekerjaan ini tuh termasuk kalau menurut dia itu hobi yang dibayar gitu karena dia juga suka bola jadi ya itu mas dukung aja lo ya pikiranku ya alhamdulillah mas dia masih diberi umur oleh Allah alhamdulillah dia masih dapat lindungan dari Allah pokoknya ini ya bersyukur tak karo Allah mas ya semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua biar gak ada kejadian yang kayak gini lagi sampai kapan sepak bola itu selalu ada kerusuhan seperti ini jadi harapannya ayolah kita benahi sepak bola kita pulang tadi pagi kita rejalan tujuan itu ya dia masuk kamar ya itulah mas tiba-tiba meluk aja gitu terus dia nangis terus kalimat pertama yang dia bilang itu ya itu tadi aku bisa ngamano teman-teman pemain dan lain-lain tapi kenapa aku sih aku bisa arm dan lain-lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.